Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mitra peternak Indonesia dimanapun anda berada Selamat pagi para ABK dan juga para kepala PAM di kandangnya masing-masing Juga demikian selamat pagi untuk teman-teman kami siswa SMK perunggasan Indonesia dimanapun anda berada Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan konten tentang manfaat pemasangan tirai dalam di dalam ruangan brooding untuk kandang open house Dapat kita simak kawan pemasangan tirai dalam atau tirai kedua di bagian dalam kandang seperti yang saya pegang ini Nah ini seperti yang saya pegang ini Nah ini di dalam di luar juga ada satu tirai Nah ini tirai luar dan di dalam dipasang kembali tirai dalam Tidak sedemikian rapi memiliki celah ventilasi di atasnya sekitar 10 sampai 20 cm ya Untuk kiri dan kanan juga sama seperti itu Ini baik dan bermanfaat dilakukan oleh para peternak dimanapun anda berada Guna meminimal kebocoran-kebocoran kandang dan juga memaksimalkan ruangan brooding untuk tetap hangat Sehingga nampak kelihatan ruang brooding atau ruang openan ayam lebih nyaman begitu Ayam lebih Merasakan hangat yang merata Dapat dilihat dengan penyebaran ayam yang merata di setiap titik itu ada Ini perlu diketahui populasi 2000 ekor Dengan menggunakan pemasangan pemanas Tiga pemanas utama begitu Walaupun ini ada empat dengan yang kecil tapi belum dipasang semua Ini dalam artian belum dinyalakan semua Yang ini masih yang kecil itu masih mati begitu Dan dinyalakan hanya sesaat kalau cuaca ekstrim saja Kalau cuaca bagus dan ayam menampak menyebar dengan rata Maka pemanas hanya dihidupkan dua atau tiga saja Dan nanti ini bermanfaat Pemanas ini digeser mana kalau dilakukan pelebaran ke ujung kandang ke depan ke sana Jadi semakin ayamnya besar ruang geraknya bertambah Maka pemanas pun ikut bergeser begitu Jadi hangat di kandang akan tetap merata Demikian tutorial pemasangan tirai dalam Ini dipasang selama masa broodingan saja Yaitu umur 4 sampai 6 hari pertama Dan selanjutnya cukup menggunakan tirai luar saja Demikian pun tirai luar tetap menggunakan ventilasi seperti itu Ada ventilasi udara untuk pergantian oksigen Sehingga di kandang tidak terasa bau begitu Karena ini kandang open house Tidak memiliki blower Maka pergantian udara kita andalkan Atau kita manfaatkan dengan cara Membuka dan menurunkan tirai kandang Demikian para peternak Indonesia Bagi anda yang selalu mendapatkan kondisi brooding selalu dingin atau kurang panas Maka solusi yang bisa dilaksanakan adalah Dicoba dengan menggunakan tirai dalam seperti ini Tidak lama Hanya di satu minggu pertama saja Kemudian setelah pelebaran Maka dibuka dan hanya kita menggunakan tirai bagian luar saja Demikian nanti tirai dalam kita bisa copot Kita cuci dan kita simpan kembali untuk kita pergunakan di periode-periode berikutnya Mudah-mudahan ini cukup jelas Walaupun pendek Salam kompak selalu buat para peternak Indonesia Semoga kesuksesan berada pada kita semua Silahkan like, komen, dan subscribe Bagi anda yang ingin bertanya Tinggal masuk ke kolom komentar Dan saya ucapkan Selamat pagi untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh